Itu tadi merupakan video pertandingan Timnas Indonesia U-19 beberapa hari yang lalu yang lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia U-19 bisa tampil bagus seperti contoh video cuplikan di awal tadi ketika nanti menghadapi Korea Selatan U-19 di laga ketiga Seoul Air on ASKAP 2024. Dan dalam cuplikan video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U-19 mampu menang dengan skor 6-0 atas Korea Selatan U-19 asalkan, permainannya konsisten bagus dan sportif dalam sisi pertahanan maupun dalam skema menyerang. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi, bagaimana Timnas Indonesia U-19 bermain sangat cantik, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3-4 sentuhan yang akurat. Dan terkadang lakukan umpan crossing efektif. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus, karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia U-19 dijadwalkan pada hari ini Minggu, 1 September 2024. Dan laga ini akan disiarkan langsung Indosiar dan video, dan pastinya bukan di channel Youtube ini karena larangan hak cipta. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil dan skor akhir bisa kalian lihat di thumbnail video ini. Di sis lain, Timnas Indonesia meninggalkan hotel di Jakarta untuk menuju Arab Saudi jelang matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berangkat dengan menggunakan bus ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Banten Skuad Garuda diketahui melakukan persiapan dengan menggelar latihan di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, pada 30 hingga 31 Agustus 2024. Mereka menginap di sebuah hotel di kawasan tersebut sejak beberapa hari terakhir. Pantauan MNC Portal Indonesia, MPI, di lokasi, Minggu, 1 September 2024, Timnas Indonesia mulai turun ke lobi hotel sejak pukul 9.40 WIB. Satu persatu dari 12 pemain memasuki bus yang telah menunggu untuk mengantar mereka ke Bandara. Setelah Shintayong tiba di lobi, rombongan Timnas Indonesia berangkat menuju Bandara sekira pukul 9.55 WIB. Sebanyak 12 pemain berangkat dari Jakarta menuju Arab Saudi. Adi Satrio terlihat Adi Satrio ikut dalam rombongan. Padahal, keeper PSIS Semarang itu sempat absen latihan pada Sabtu 31 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Tidak hanya Shintayong dan 12 pemain Timnas Indonesia saja yang berangkat ke Bandara. Kepala Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, ikut bersama rombongan. Ia menjadi satu-satunya perwakilan dari anggota Komite Eksekutif PSSI, EXCO PSSI, yang berangkat ke Arab Saudi menemani tim di pesawat. Rombongan Timnas Indonesia yang berada di Jakarta memang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada minggu, 1 September 2024. Diketahui, pesawat yang mereka tumpangi akan terbang sekira pukul 11.50 WIB. Sementara itu, sebanyak 14 pemain yang berkarier di luar negeri akan menyusul secara bertahap ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka dijadwalkan tiba pada malam waktu Arab Saudi atau Senin 2 September. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Timnas Jepang, Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Total akan ada 10 laga yang dimainkan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.